Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Bright People, welcome back to Dimas P. Muharram, channel YouTube. Udah lama banget teman-teman, gak update nih. Baru sekarang bisa menjumpai para Bright People semua di channel YouTube ini. Dan hampir dua bulan lebih ya saya gak update. Tapi kali ini saya mau sharing, melanjutkan lagi seri video sebelumnya, Scholarship Journey, yang mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman Scholarship Hunter, khususnya yang sedang ikhtiar untuk melamar Beasiswa Australia Awards tahun ini, intake 2022. Yang deadline-nya itu sekitar 10 hari lagi, kurang dari 10 hari. Mungkin lebih tepatnya ketika teman-teman nonton video ini di tanggal 30 April nanti. Jadi kalau sebelumnya saya sudah bahas mengenai mendaftar, proses pendaftaran dengan mengisi form OASIS, nah kali ini saya ingin berikan guidance step by step untuk teman-teman mengisi additional information form di website Australia Awards Indonesia. So, ikuti terus video ini sampai habis. So, and let's get started. Ya teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih, karena sudah meninggalkan channel ini selama hampir dua bulan lebih ini, karena dari Februari kemarin saya itu sudah mengikuti proses namanya itu pre-departure training atau PDT dari Australia Awards Scholarship, yang itu adalah wajib untuk semua scholars yang sudah lulus sampai tahap wawancara kemarin. Jadi ada semacam pelatihan persiapan untuk membekali para scholars ini ketika nanti benar-benar sampai di Australia dan mulai masuk ke Western Academic di sana. Tapi itu adalah cerita lain, jadi saya akan berbagi di video lainnya, tapi sekarang kita kembali ke bisnis mengenai proses pendaftarannya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di video terakhir saya itu mengenai Oasis, bahwa untuk kita dianggap eligible dan aplikasi kita itu akan direview oleh tim selektor dari Australia Awards Scholarship, kita harus mengisi dan mensubmit dua form. Yang pertama adalah Oasis, yang kedua yaitu additional information form. Kalau salah satu, atau mungkin yang form kedua ini yang kadang-kadang banyak aplikasi sering lupa katanya untuk submit, itu tidak dikirim sebelum deadline ini ditentukan, itu dapat mengakibatkan otomatis aplikasi teman-teman itu failed, tidak akan diseleksi, sebagus apapun. Jadi jangan sampai terlupa hal kecil ini, karena dua form ini saling terkait dan ada sesuatu dari form Oasis harus kita masukkan ke dalam additional information form ini. Jadi kita mulai saja dengan share screen ke browser-nya langsung. Jadi teman-teman kita sudah masuk ke browser Google Chrome ya. Nah sekarang jadi proses yang pertama itu adalah kita harus mengambil kode atau nomor aplikasi kita di form Oasis, yang nanti harus kita masukkan ke additional information form ya teman-teman. Nah pertama kita masuk dulu ke Oasis-nya. Di oasis.dfet.gov.au ya. Nah sekarang kita masuk ke Nah kalau udah sekarang kita cari application ya. Nah selalu kita buka nih. Cari, baca, disini. Di kode ya. Nah yang AAS 22 sekian ini teman-teman, itu harus kita copy ya. 22 itu penanda bahwa teman-teman itu melamar untuk intake atau yang akan mulai studi tahun 2022. Jadi ini kita copy dulu. Nah sekarang setelah kita ambil dari sini, kita masuk ke website Australia Awards Indonesia-nya ya. Nah itu Australia Awards Indonesia.org. Masuk. Nah kalau udah masuk ya ya. Langsung cari aja deh long term ya. Long term awards masuk. Nah dari long term awards kita cari disini ada applicants. Nah applicants ada di expand, ada di bawahnya, ada pilihanan lagi. Nah ada additional information form 2022 intake. Nah disini teman-teman ada sekitar nanti akan ada 7 halaman. akan ada sekitar 7 halaman yang teman-teman harus isi. Makanya jangan mengisi ini benar-benar di deadline ya. Karena mungkin kalau teman-teman belum buka ini, mungkin di awalnya hanya additional form. Mungkin hanya sedikit datanya. Tapi sebetulnya lumayan banyak juga. Bisa habis waktu 1 jam mungkin. Kalau teman-teman cepat ya. Atau mungkin seharian untuk isi form ini. Jadi pastikan teman-teman sudah memulai ini dari jauh-jauh hari. Dan nanti ketika hari H deadline-nya tanggal 30. Tapi disarankan sebelum tanggal 30 teman-teman baru submit keduanya. Bisa wasisnya dulu disubmit, baru additional information form-nya ini. Dan sebetulnya saya sarankan itu karena takutnya ketika hari H, ketika hari terakhir itu akan overload ya. Jadi takutnya servernya error atau down. Tapi saya pribadi kemarin sih itu pas hari terakhir sih. Tapi mungkin karena waktu itu di-extend pas lagi pandemi outbreak ya. Waktu itu pas baru-barunya COVID itu. Jadi di-extend sampai tanggal 30 Juni. Nah, saya itu baru submit, itu benar-benar submit itu 30 Juni-nya. Tapi beruntungnya waktu itu servernya oke-oke aja. Nggak down. Dan mungkin karena sudah di-extend ya. Jadi sudah banyak yang submit sebelumnya. Tapi karena ini kemungkinan besar tidak ada extend, sepertinya sampai sekarang tidak ada penghormat untuk extend. Jadi teman-teman jangan sampai pas tanggal 30 ya. Takutnya banyak yang sama tanggal 30 itu. Oke? Nah, kita lanjut di sini. Teman-teman bisa baca-baca ini. Biasalah ini penjelasan mengenai Australia Awards, lalu juga informasi-informasinya. Lalu juga timelinenya juga ada di sini. Langsung kita next aja ya. Nah, sekarang di personal detail. Nah, pertamanya langsung masukin nih Oasis ID-nya ya. Kita paste dari tadi yang tadi, sudah di-copy dari Oasis. Nah, title-nya ini teman-teman apa? Ada mister, misis, MS, buat miss, buat yang belum nikah ya, buat perempuan yang belum nikah. Nah, kita mister saja ya. Nah, first name. Kalau saya tulis ini di Mas Prasetyo, karena masih ada tiga kata. Jadi kalau tiga kata itu, dua kata pertama itu jadikan first name. last name-nya kata terakhir aja. Oke. Gendernya masukkan. Ada male atau female ya. Date of birth, di sini formatnya itu dua digit tanggal, lalu slash atau garis miring, lalu dua digit bulan, lalu slash tahun, empat digit. Jadi misalnya dimasukkan. Oke. Nah, udah masuk ya. Lalu place of birth, kita masukkan. country of citizenship, ya masukkan lah teman-teman warga negara mana ya. Indonesia. Citizenship ID, ini nomor KTP teman-teman. Masukkan lah ya. Nah, address line ini sesuai dengan KTP, dan masukkan sampai kecamatannya aja. Seperti itu ya. Misalnya gini, jalan dasbuahan nomor 13, misalnya kecamatannya apa? Jagakarsa. jadi kalau alamat ini address, teman-teman tidak perlu mentranslate menjadi bahasa Inggris ya. Misalnya kan jalan buah-buahan, jadi nggak usah tuh ditranslate jadi fruit street, nggak usah ya. Jadi cukup jalan buah-buahan. Sesuai dengan KTP, ntar terus KTP aja ya. Provins, masukkan provinsinya. Nah, tadi kalau di-enter di sana, akan keluar distriknya mana? Nah, Jakarta Selatan ya. Distrik itu kabupaten atau Kota Madia ya. Kalau Jakarta kan Kota Madia udah, Jakarta Utara, Selatan, Barat. Kalau misalnya teman-teman, contoh di Sentral Java atau Jawa Tengah misalnya, berarti ada, mungkin ada Semarang, ada Solo, ada Kebumen, dan lain-lain ya. Personal email. Nah, ini masukkan email yang sama seperti di Oasis ya. Mobile phone, masukkan nomor handphone utama teman-teman. Terutama pakai format 62 depannya ya. 28. Alternate email, email kedua teman-teman apa? Nah, seperti itu. Akunat mobil phone, bisa nomor handphone kedua teman-teman atau mungkin nomor keluarga ya. Nah, udah kita next. Oh ya, tadi juga ada fitur untuk save ya. Jadi, di sini itu juga hampir sama seperti Oasis. Buat teman-teman bisa untuk save dulu pekerjaan teman-teman sementara. Jadi, misalnya udah sampai ke page berapa nih. Misalnya page 3, page 4, kalau ingin melanjutkan di kemudian hari atau lain waktu, bisa di save dulu. nanti dia akan mengirimkan link ke email teman-teman. Yang kalau teman-teman klik link itu, nanti teman-teman bisa langsung melanjutkan pekerjaan atau mengisi form di additional information form ini ya. Nah, ini proposed field of study-nya. Nah, sekarang masukin ini, group of priority area-nya. Jadi, apa kategori besar yang masuknya teman-teman di mana. Kalau misalnya, ini kan ada tiga ya, ada health security, stability, economic recovery. Nah, ini sepertinya itu agak sedikit berubah dibandingkan sama yang tahun lalu. Tapi untuk memastikan, teman-teman bisa pilih-pilih aja salah satu dulu. Lalu nanti cari yang spesifiknya di dalamnya. Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, coba cari yang lain. Nah, coba ini saya pilih health ya. Nah, di sini ada pilihan yang lagi. Ada communicable disease, health management, public health. Nah, ini ada education and training, dia ada di sini. Dulu kayaknya nggak ada di sini ya. Bukan di health atau di apa ya, saya lupa. Tapi pokoknya teman-teman bisa cari-cari lagi ya. Nah, tapi dengan katanya sebetulnya, kalau kita mencermati group of priority area-nya di sini, itu kan sebetulnya ada katanya dengan economic recovery, health security, itu ada katanya dengan pandemi ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya bisa menjadi ide juga ya. atau ladasan berpikir buat teman-teman ketika menulis di purpose of purpose tadinya yang di oasis itu, SID supporting statements, itu kalau bisa ada katanya dengan soal penanggulangan COVID ini ya. Seperti itu, apapun bidang teman-teman gitu. Karena ini sedang eranya, misalnya di bidang education, mungkin ada katanya dengan soal e-learning, atau bagaimana menciptakan safe environment buat student yang mulai masuk sekolah tatap muka misalnya, itu menarik. Tapi itu kita akan bahas nanti, mudah-mudah masih cukup waktunya ya, buat nanti saya akan kasih tips juga untuk menuliskan supporting statements di video selanjutnya ya. Nah, other ini, kalau bisa teman-teman jangan pilih other ya, karena coba cari bidang yang memang mendekati dengan proposal tadi teman-teman. Kalau nggak bener-bener kepepet banget baru isi other ya, karena gini, kalau other itu kan berarti tidak ada di list priority dari Australia Awards ini, dari penyelenggara ya, dari DFAT. Nah, berarti kalau proposal tadi teman-teman tidak masuk dalam priority ya, berarti bisa dikatakan kecil juga lah kemungkinan untuk bisa masuk, karena tidak masuk priority. Tapi, nggak selalu juga sih, saya kebetulan punya teman angkatan PDT, beliau itu ambil peluas art atau apa ya, saya lupa. Dan kategorinya itu di priority area pilihnya other, dan masuk gitu ya. Jadi nggak menentukan juga, tapi mungkin bisa bisa jadi karena mungkin dia punya personalitas atau strong record di bidangnya, jadi dikonsider gitu oleh pihak tim seleksi dari Australia Awards ini ya. Tapi usahakan di dekatkan teman-teman ya, proposal tadi teman-teman dengan di priority study-nya yang ada di sini ya. Nah, ini please describe the effort you have undertaken so far to obtain information on your study option. Jadi, teman-teman di sini bisa ceritakan usaha-usaha apa saja yang sudah teman lakukan itu untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan studinya teman-teman. Jadi, misalnya contoh ya, saya kan pilih Master of Education di University of Adelaide misalnya. Nah, saya itu mulai ceritakan dari awal dari bagaimana saya mengenal Australia Awards Scholarship. Saya cerita di awal bahwa saya pernah ikut short course dari Australia Awards juga di tahun 2013 di Adelaide. Lalu saya ketemu dengan masyusua Indonesia juga yang sedang ambil S2 di sana dan diceritakan menenai Australia Awards khususnya untuk long term. Nah, saya tertarik buat kuliah S2. Lalu dari sana mulai-mulai saya cari informasi browsing seperti itu dan ketika saya mulai melamar bagaimana cara saya menemukan studi saya itu saya coba buka website-nya website kampus tapi sebelum itu saya coba cari dulu misalnya di Google contoh misalnya The Best Master of Education in Australia University misalnya lalu muncul daftar list-listnya lalu saya mulai masuk ke website kampusnya masing-masing cek course of study-nya mantuk-lain-mantuk apa saja lalu tentukan mana yang cocok buat background atau karir saya saat ini atau future karir ke depan kita gitu ya jadi prosesnya perlu ceritakan teman-teman dengan cara bernarasi juga boleh gitu ya jadi tidak dibuat list-list yang singkat kalau bisa ini kan gak ada batasannya juga katanya ya mungkin satu dua atau tiga paragraf itu cukup untuk teman-teman bercerita jadi itu menunjukkan keseriusan teman-teman dalam mengikuti beasiswa ini dan pastikan juga tulisan di Inggris nah ini jadi dia menanyakan menele letter of offer ya nah have you discussed your purpose course to university staff jadi apakah sudah pernah mendiskusikan proposal dari teman-teman dengan staff di university ini kalau buat master itu biasanya tidak perlu ya kecuali buat PhD kalau PhD kan dia memang research ada research proposal dan itu harus mencari supervisor dulu sebelum melamar beasiswa jadi biasanya sudah berkorespondensi dan bahkan mungkin sudah mendapatkan supervisor gitu yang sudah menggaranti dia bahwa nanti dia bersedia untuk membimbing mesupervisi si kandidat PhD ini untuk kuliah di kampus ambil PhD di kampusnya dia gitu ya tapi kalau master isi no aja nah lalu ada pertanyaan berikutnya nih are there any special subject or skills that you would like to include in your choice jadi kalau misalnya teman-teman ambil nih satu program contoh master of education di kampus tertentu misalnya gitu ya nah tapi teman-teman ingin belajar satu topik atau mata kuliah tertentu atau skill tertentu yang tilihatnya di sana teman-teman bisa tegaskan di sini meskipun tidak menjamin ya bahwa nanti tiba-tiba akan dibukakan mata kuliah tertentu itu belum tentu tetapi bisa jadi akan jadi pertimbangan atau masukan buat pihak Australia Awards buat pihak DFAT Department of Foreign of Fair and Trade Australia atau buat kampusnya nah saya sih disini memasukkan gini ya karena kemarin saya tuh ambil master of education yang spesialisasinya di research dan saya ingin belajar mengenai inclusive assessment jadi saya masukkan itu tentang inclusive assessment lalu saya juga butuh skill untuk memperlakukan menggunakan aplikasi statistik yang accessible gitu ya jadi saya masukkan itu semua tapi kalau bandar emang gak ada ya gak usah kosongin aja nah sekarang kita next ke page 3 scholarship category are you applying for Australian scholarship as public applicant or open nah public applicant disini adalah kalau teman-teman adalah PNS atau ASN pegawai negeri sipil ya baik itu di pusat atau daerah di Pemda atau yang bekerja di BUMN atau sebagai dosen pengajar PNS di State University gitu ya itu teman-teman harus pilih yang opsi public nah ini public ya tapi kalau teman-teman di luar itu misalnya pegawai swasta atau fresh graduate atau kerja di LSM atau NGO atau di bidang lainnya selain yang bukan status PNS gitu ya yang bukan statusnya PNS itu teman-teman pilihnya di open ya gitu ya nah tapi ini juga berlaku juga ya untuk teman-teman misalnya kan di instansi pemerintah itu tidak semuanya PNS ada misalnya yang P3K sekarang atau misalnya honorer nah kalau itu setahu saya ya sepertinya tetap ngelamar di ambil di public ya di pilihannya itu di public tapi kalau misalnya salah tolong dikoreksi di bawah ya di kolom komentar ambil yang public karena bekerjanya di sektor publik gitu loh meskipun statusnya bukan PNS ya nah ini if public suruh kasih keterangan yang mana nih ada government department ini buat yang bekerja di kementerian atau lembaga tingkat pusat ya atau juga tingkat daerah nih soalnya pilihannya hanya ada government department berarti buat pusat atau daerah nah state-owned enterprise ini buat yang BWMN nah state university ini buat yang di kampus negeri ya seperti itu nah purpose tadinya apa master doktorat atau doktorat atau PhD ya nah purpose tadinya apa ada coursework research ada combination nah ini sudah saya jelasin seperti di video yang ini ya memilih jurusan di kampus Australia yaitu dengan CRICOS nah teman-teman pastikan gini kan kadang-kadang sering ada gini ya ada yang coursework tapi dia ada research komponen di sana atau ada juga yang research tapi ada juga kuliah di kelasnya jadi ada courseworknya juga gitu nah yang menentukan jurusan yang teman-teman ambil atau itu masuk coursework combination atau research itu teman-teman harus cek di CRICOS jadi kan teman-teman masih ingat ya ketika mau masukkan propose tadi atau pilihan jurusannya di Oasis kan teman-teman masukkan ke CRICOS nah lihat kode CRICOS itu teman-teman cek lagi di website CRICOS lalu dicek itu ketika di klik type of study-nya apa pasti ada ketika teman-teman klik di dalam itu ada entah itu coursework atau research atau combination kalau memang itu coursework tertulis meskipun ada research komponennya minimal 25% misalnya yang saya pilih itu University of the Lab Master of Education itu tetap statusnya adalah coursework jadi teman-teman masukkan di sini tetap coursework ya nah ini masukin lagi ya wah tadi kayaknya berarti kelewat ya nah ini udah tadi kita pilih health study pilihan pabriknya tadi belum dicek mereka balik lagi nah ini aplikasi kualifikasi jadi masukkan kualifikasi ini jenjang pendidikan yang sudah teman-teman punya saat ini ya jadi suruh dimasukkan untuk yang komplit atau incomplete gitu ya kalau misalnya belum komplit pun juga disuruh memberikan tahu apa memberi tahu kapan kira-kira anticipated end date itu kapan gitu ya ini sih kayaknya agak langka ya tapi mungkin bisa jadi ini buat teman-teman yang mungkin contoh gini ini kan melamarnya itu bulan April ya bulan April dan biasanya buat teman-teman S1 itu kan lulusnya itu bulan Juni atau Juli ya nah ini mungkin bisa masukkan di sini misalnya saya ambil sekarang ambil S1 tapi masih incomplete lalu saya daftar dan kira-kira anticipated end datenya itu kira-kira bulan Juli nah bisa masukkan seperti itu karena kan proses seles ini lama dan teman-teman itu akan intake buat tahun depan sebetulnya jadi buat yang kuliah belum selesai atau udah semester akhir nih bisa untuk mulai melamar ini ini juga nah terus juga nanti jangan lupa untuk memasukkan itunya ya keterangan kalau misalnya sudah lulus sudah ada ijasa atau transkrip kalau belum mungkin bisa minta kayak semacam surat keterangan dari kampus ini pilih latest-nya apa nah misalnya pendekat terakhir teman-teman S1 kalau misalnya sedang S2 misalnya contoh juga bisa masukin disini tapi belum selesai undergraduate ya S1 nah ini statusnya apa complete penning result ini biasanya teman-teman udah lulus tapi belum dapet belum dapet ijasa sama transkrip misalnya ya kan banyak tuh misalnya udah lulus bulan Februari tapi belum dapet ijasa sama transkrip jadi bisa masukin disini atau incomplete ya qualification name-nya apa nama sarjananya misalnya kayak saya kan sarjana humaniora as hum bukan sarjana humor nah itu bahasa inggrisnya itu bachelor of humanities ini masukin disini atau kalau teman-teman SPD misalnya sarjana pendidikan masukin bachelor of education SA bachelor of economics gitu ya name of institution masukin kampus asal teman-teman gak usah diterjemahkan bahasa inggris ya pakai bahasa indonesia saja biasanya cukup universitas indonesia gak perlu universitas indonesia nah state or province ini dimana provinsi atau kampus teman-teman kalau saya kan UI itu di Depok jadi ya masukkan nah ya jawab Arab country-nya mana Indonesia linkage of instruction kalau misalnya teman-teman di kelas reguler biasanya bahasa indonesia tapi kalau di kelas internasional misalnya pakai bahasa inggris saya masukkan inggris nah GP ini IPK teman-teman masukkan IPK saja sesuai dengan yang ada di ijazah misalnya contoh 3.4 dia masukkan 3.40 3.40 buat mengganti komanya bukan koma tapi titik nah max GPA required ini max ini masukkan jadi range IPK teman-teman itu berapa sampai berapa kalau dikitakan di Indonesia rata-rata rangenya 4 jadi masukkan 4.0 jadi biar reviewer ini tahu bahwa IPK-nya 3.4 dari maksimal 4.0 karena di luar rangenya ada yang rangenya maksimal ada yang 7 kalau gak salah di Australia itu 7 kalau gak salah kalau kalian tahu bisa di komen atau mungkin di Indonesia ada yang lain yang gak pakai IPK maksimal 4.0 bisa coba juga di sini jadi tidak perlu di convert menjadi standar internasional nah education start date ini masukkan tanggal mulanya kapan ini di kira-kira aja sih kalau biasanya gak tertulis di ijazah tapi biasanya kalau di UI mulai kuliah tanggal 1 September biasanya semester baru masukin 1 September tahun berapa angkatan teman-teman education end date ini masukkan tanggal yang ada di ijazah ijazah kalau gak salah ada tanggal lulus teman-teman kapan masukin itu jadi apakah kamu untuk S1 kamu apakah sebelumnya menyelesaikan D3 dulu nah ini maksudnya pertanyaan buat yang mungkin teman-teman ada yang ambil extension jadi sudah lulus D3 lalu ambil lagi S1 yang linear jadi ambil itu cukup extension yang gak perlu 4 tahun bisa jadi cuman berapa mungkin 2 tahun seperti itu kalau tidak JAPNO aja misalnya S1 yang dari awal langsung S1 kita next harus diisi masukin lah misalnya 011 ini misalnya application working experience pengalaman kerja teman-teman ya application working experience ini pekerjaan teman-teman saat ini ya nah are you currently working kalau iya dijawab iya kalau enggak yang enggak misalnya masih fast graduate atau sedang unemployed bisa jawab no enggak apa-apa enggak masalah bisa jawab iya disini nah organization kategorinya apa ada central government local government ini buat central government kompeten-kompeten-kompeten pusat ya di kementerian lembaga nah tapi kalau teman-teman misalnya statusnya itu kan kayak ada teman-teman guru yang mengajari madrasah itu kan statusnya adalah pegawai kementerian agama ya meskipun dikanwil kementerian agama daerah mana gitu nah itu tetap statusnya itu masuknya central government ya atau misalnya teman-teman kayak di Kamdikbud itu ada LPMP di daerah itu pegawai tetap statusnya adalah pegawai pemerintah pusat ya tapi kalau local government tuh memang statusnya itu pegawai PMDA misalnya PMDA Jawa Barat Jawa Timur atau DKI ada state-on enterprise state university private university private organization ini buat kayak NGO gitu ya nah ini ada private individual juga ada yang teman-teman freelance jika bisa masukkan disini nah ini saya pilihnya central government nah name-nya apa saya masukkan Ministry of Education and Culture posisinya apa researcher teman-teman bisa masukkan juga misalnya posisinya sebagai staff atau fungsional umum misalnya atau sebagai apa ya misalnya teacher misalnya oke masukkan profesi teman-teman apa disitu sebagai posisinya nah start date ini masukkan awal mulai bekerjanya kapan bisa masukin TMT mungkin ya kalau yang TNS contohnya misalnya begitu nah address line required ini alamat kantor ya misalnya jalan General Sudirman nomor satu ya Jakarta Selatan nah lalu masukin provinsinya masukin dimana gitu ya nah distrik masukin lagi nih masukin ya berarti disini gak perlu kalau ingat kecamatannya bisa masukin tapi saya lupa nah ini Jakarta Selatan bisnis one masukin telepon kantor berapa ya pakai 021 aja kalau ada di next supporting statement serta disini ada supporting statement juga teman-teman jadi oke saya bilang tadi ya jangan mengerjakannya mepet-mepet gitu ya karena banyak juga yang harus diisi disini nah disini dia menyebutkan bahwa DFAT atau pemerintah Australia itu sangat mendorong buat penyelan disabilitas melamar karena ada mereka punya undang-undang atri discrimination act nah dan pemerintah atau kampus Australia itu pasti menyediakan accommodation untuk mendukung proses belajar untuk student with disability ya disana nah disini suruh menjawab do you identify as having a disability nah teman-teman seorang penyelan disabilitas bukan kalau bukan tinggal pilih no aja tapi ini coba pilih yes ya karena saya disabilitas nah ini ya kalau yes disuruh menjawab kira-kira special assistant atau equipment atau peralatan ini butuhkan apa untuk membentuk proses belajar teman-teman nanti selamat Australia ini ada tiga pertanyaan yang bisa dipakai misalnya kayak ini kalau misalnya hearing and speaking misalnya teman-teman tunarungu apakah membentukkan seperti ini misalnya hearing aid atau sign language interpreter dan lain-lain ini nah pokoknya poinnya dari sini ya nah ada yang pertama itu alat bantu untuk komunikasi atau kebutuhan sehari-hari misal contoh tunang netra butuh sehari-hari apa sih kalau saya butuh tongkat misalnya gitu ya butuh tongkat terus misalnya butuh komputer dengan screen reader ini poin pertama nah terus juga mengenai writing and reading jadi untuk keperluan membaca dan menulis teman-teman itu bagaimana caranya nah atau bantuannya seperti apa misalnya misalnya butuh huruf grail atau bisa butuh dengan komputer dengan screen reader atau tulisan dibesarkan buat provision gitu ya jadi yang pertama adalah untuk daily activity-nya yang kedua untuk writing and reading ini buat kebutuhan akademik apa aja alat atau bantuannya butuh apa aja nah terus yang ketiga ini alat ini kalau butuh misalnya asetive device atau alat bantu tipenya seperti apa misalnya contoh kalau butuh netra menggunakan screen reader dia butuhnya apa apakah hemorrhage jauh atau nvdi gitu ya nah do you require any modification ya spesifik changes to move around jadi apakah teman-teman membutuhkan modifikasi atau perubahan tertentu untuk bermobilitas atau navigasi ke sekitar tempat tinggal atau ke kampus atau lain-lain gitu ya nanti perlu di ini kan disini misalnya contoh buat yang pengguna kursi roda oh dia butuh lintasnya yang ada remnya dia gak bisa naik tangga misalnya atau butuh yang ada liftnya gedungnya ini sebutin aja ya nah ini write your answer below disini ya tuliskan saja diceritakan poin-poin sepanjang mungkin gak apa-apa bisa satu halaman juga boleh satu pertanyaan satu paragraf juga boleh gitu ya ada baik usah juga diceritakan mengalami disabilitas itu sejak kapan kalau saya kan saya cerita bahwa saya kehilangan penglihatan dari sejak usia 12 tahun gitu ya karena apa bla 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 lalu saya ceritakan bagaimana saya cara mobilitas bagaimana tingkat kemandirian saya apakah saya bisa naik kendaraan umum atau tidak tapi untuk kendaraan umum bagaimana cara saya apakah naik bus atau naik ojek online misalnya lalu ketika untuk membaca dan menulis saya lakukan dengan apa dengan komputer dengan laptop dengan screen reader dan lain-lain tipe handphone yang saya bisa pakai apa entah itu iphone atau android atau misalnya komputer basis windows atau macOS jadi teman-teman ceritakan semua terus misalnya butuh tongkat tongkatnya itu seperti apa yang butuhnya dan lain-lain jadi jangan sampai tidak diceritakan disini karena ini penting banget untuk panitia dan untuk nanti sebagai bahan review dan menjadi pertimbangan ketika nanti di Australia sana teman-teman akan mendapatkan alat bantu apa saja karena tadi sudah ada undang-undangnya dan menjamin dan mereka itu mensupport dengan alat-alat dan juga reasonable accommodation istilahnya jadi penyesuaian mata kuliah soal buka mata kuliah misalnya teknik mengajarnya oleh dosen dan lain-lainnya nah where did you first learn jadi dimana kamu tahu pertama kali mengenai atau mempelajari tentang AS ini ya ada AS recipient ini maksudnya penerima Australia Award sebelumnya gitu ya friend teman workplace or nominating authority ini bisa jadi dari tempat kerja ya atau dari pimpinan university dari kampus scholarship promotional event Australia Award website banyak lah ya dan lain-lain nah ini preferred interview location jadi nanti ketika teman-teman mudah-mudahan lolos seleksi berkas itu kan akan ada interview saya udah ceritanya sebelumnya si interview itu berapa jumlah kota jadi bisa disimak video saya sebelumnya dan itu teman-teman itu diminta untuk pilih lokasi interview dimana ini dengan case in case bahwa dengan conditional bahwa teman-teman itu nanti kondisi sudah memungkinkan untuk pewancara tetap buka karena tahun-tahun sebelumnya seperti itu tapi pada tahun saya di 2020 kemarin itu interviewnya itu dilakukan dengan online via zoom jadi pilih kota apapun gak naruh tapi ada baiknya teman-teman pilih kota yang terdekat dengan domisili teman-teman saat ini ada Banda Aceh Jakarta misalnya Jakarta Makasar Kupang Mataram Ambon Surabaya jadi pilihan terdekat dengan teman-temannya oke next lagi oh ini request harus diisi misalnya next ya teman-teman oh ini belum dipilih sorry nah dokumentary evidence ini juga penting ya teman-teman nah ingat ini pertama untuk format file yang teman-teman perlu upload itu hanya bisa PDF atau image jadi kalau misalnya file teman-teman itu ada beberapa halaman misalnya transcriptnya panjang beberapa halaman dibikin jadi PDF jadi bisa jadi satu file PDF maksimum file to upload itu 2 MB jadi jangan sampai lebih dari 2 MB itu pastikan dulu teman-teman nah lalu ini penting juga gunakan format file itu nama filenya nama lengkap teman-teman underscore nama ininya jenis dokumennya apa ini kan juga saya perasaan ceritakan ya ketika step by step mengisi Oasis ketika mengupload dokumen itu jadi gunakanlah format dokumen dan dokumen yang sama ketika di Oasis kalau gak salah ada dokumen yang di upload disini tidak perlu di Oasis atau sebaliknya tapi teman-teman tetap gunakan format yang sama ya kalau misalnya file yang di upload di Oasis di upload disini juga ya pastikan kedua file tersebut sama ya jangan sampai berbeda nah misalnya ini kayak full name underscore birth certificate full name underscore proof of citizenship full name underscore cv dan lain-lain ya nah ini ada keterangan lagi nih kalau file yang di upload itu tidak dengan nama lengkap oh iya sorry ini teman-teman diperhatikan lagi di contoh format file-nya tadi format penamaan file ini kan jelas ya full name itu f sama n-nya yang besar underscore academic certificate-nya itu caps lock on semua ya capital semua jadi pastikan teman-teman juga seperti itu misalnya full name saya kan dimas prasetio muharam ya capital cukup dimasnya d prasetio p muharam m underscore birth certificate itu caps lock semua caps lock on semua ya nah ini file yang tidak menggunakan nama lengkap teman-teman di depan formatnya bisa jadi ter upload sukses upload di upload dengan berhasil tapi bisa jadi tidak diproses karena tidak masuk ke mungkin masuk tapi tidak masuk di screening mereka filtering panitia gitu ya jadi sayang banget cuma gara-gara kecil gitu teman-teman fail jadinya aplikasinya jadi pastikan ya teman-teman nah the application form should have certified copies attached of the relevant document nah jadi beberapa dokumen itu perlu ada yang versi legalisir sorry versi salinan terlegalisir gitu ya nanti kita bisa cek di bawahnya apa aja yang perlu itu nah ini where original documents are not in English jadi kalau dokumen tidak dalam bahasa Inggris teman-teman harus menyediakan terjemahannya yang terlegalisir itu apabila teman-teman lolos ke tahap wawancara gitu jadi mungkin ini berarti tidak harus disediakan sekarang tapi kalau teman-teman sudah ada lebih bagus misalnya contoh teman-teman akte kelahirannya masih yang versi bahasa Indonesia full tidak ada kutipan bahasa Inggrisnya teman-teman terlalu membawanya ke sworn translator ya kan ke penerjemah tersumpah lalu diterjemahkan dan dilegalisir nah itu nanti perlu di upload disini tapi kalau sudah ada ya kalau belum ada tidak perlu tidak perlu apalagi kalau misalnya waktu sudah mepet tidak perlu cari-cari fokus saja ke hal-hal yang lebih wajib karena nanti pas interview akan dipakai tapi kalau sudah ada akan lebih baik oke kita lihat disini nah tapi ingat ini hanya kalau diminta nanti wawancara jadi kayak KTP itu kan gak ada bahasa Inggrisnya jadi gak perlu ribet-ribet diterjemahin ke sworn translator nanti coba kita cek disini nah ini nah ini ada keterangan ya tanda bintang certified itu apa sih terjemah apa definisinya yaitu bisa yang disertified oleh sworn translator penerjemah tersumpah jadi dilegalisir sama mereka atau oleh public notary oleh notaris publik atau juga memang dokumen yang dikeluarkan langsung oleh pihak pihak issuer gitu jadi pihak yang mengeluarkan dokumen contoh misalnya ijazah dan transkrip saya dari Universitas Indonesia itu memang ada versi yang certified copy dari kampus jadi saya gak perlu ke notaris atau ke surat notarister buat menterjemahkan karena memang mereka mengeluarkan versi yang salinan dan terlegalisir lalu dalam bahasa Inggris juga tinggal request dan minta salinannya jadi itu pun juga bisa jadi tidak perlu meng-copy sendiri lalu ke notaris publik atau minta capnya ke kampus atau bagaimana jadi seperti itu tergantung kondisi teman-teman aja nah ini copy of birth certificate or or equivalent apa or equivalent ya required required berarti harus nih nah ini masukkan ke sini ya jadi birth certificate teman-teman atau kelahirannya nah karena saya kebetulan itu kemarin sudah di update atau kelahiran jadi sudah ada kutipan bahasa Inggris jadi saya tinggal masukin aja nggak perlu cari sworn translator atau diterjemahkan lalu dibawakan notaris publik ini yang asli kalau nggak salah tiba-tiba tiba-tiba nah ini bercertificate saya masukin jpg oh ini required dokumen jadi harus di upload kudu wajib oh iya ini copy of birth certificate saya sih kemarin upload yang asli ya bukan yang legalisir gitu saya upload yang asli kemarin meskipun ini copy tapi bukan certified copy jadi menurut saya sih udah saya upload saja yang scan hasil scanan yang asli nah ini proof of citizenship masukin ktp nya ya nah tuh saya masukin ktp saya nah ini ada kan ya kalau udah kok terupload itu ada keterangannya disini nih di bawahnya tariko yang bersertifikat malu belum masuk ya coba saya upload ulang lagi ya coba semasukan lagi soalnya ini di bawah pro-citizenship udah muncul ada linknya nama file saya tuh udah masuk ya mungkin proses kali tunggu aja nah tuh muncul ada download bisa di remove ya itu berarti udah ke upload ya nah ini masukin current curriculum pt nya jadi curriculum pt teman-teman yang terbaru dan saya sarankan untuk membuat cv itu hanya dua halaman saja ya nanti deh kalau perlu tips membuat cv nanti saya coba bikin video selanjutnya kalau ada yang memang butuh coba komen aja di kolom komentar ya nah masukin disini itu kenapa enggak masuk ya oh jangan-jangan lebih dari 2 MB ya ituan saya work of certificate nah ini certified nah certified undergraduate ya undergraduate S1 ya jadi ini masukan yang hasil legalisirnya ya teman-teman ya ada certified soalnya ya jadi masukkan yang transkrip nilai legalisir nah 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 transkrip ini saya masukkan disini ya jadi saya masukkan yang karena dibilang certified disitu jadi saya masukkan yang scanan dari copy transkrip teregalisir nah ini saya kalau enggak salah masukkan yang versi bahasa Inggris ya tapi kalau enggak ada juga kalau enggak ada kayaknya perlu di itu dulu ya kayaknya perlu diterjemahkan dulu yang versi bahasa Inggris tapi teman-teman kalau ada yang lebih tahu lagi bisa komen di kolom komentar ya jadi saya sih kemarin upload kalau sudah ada yang versi bahasa Inggris saya masukkan versi bahasa Inggris nah ini kalau yang certified S1 diploma IP certificate ini maksudnya ijazah ya nah masukkan juga yang karena dibilang certified jadi masukkan yang authorized atau yang legalisir nah ini academic certificate nah ini current original ya original tuh udah jelas current original jadi ini masukkan yang hasil ijazah sorry certificate IELTS teman-teman atau TOEFL yang terbaru dan itu scanan asli ya bukan di copy lalu diskannya oke ini outscore ya nah academic 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 reference S2 jadi kalau misalnya teman-teman daftar S3 atau PhD itu harus menyantumkan academic reference ya atau ya dari supervisor S2 teman-teman yang sebelumnya ya ini kasnya nggak ada ya lewat lah mandatory for doctor applicant ya lah ini mandate nominating agency declaration ini hanya wajib untuk public sector applicants only ya nah disini teman-teman upload disini kalau sudah ada tapi ke belum ada ambil draftnya sorry template-nya disini ini download disini ya nah nah pokoknya dokter disini ya karena saya sudah ada jadi saya tinggal upload dan informasi juga teman-teman kemarin itu sempat ada yang nanya sih bahwa yang berhak memberikan nominating agency declaration ini siapa gitu ya ada yang bilang katanya boleh dari S3 misalnya karena lebih dekat dengan S3 tapi saya kemarin itu langsung dari S2 saya jadi saya kan di Balitbank jadi saya di Satker pusat kan namanya pusat S2 jadi saya langsung minta sama kepala pusatnya sama kepala pusat saya sama pimpinan saya karena beliau lah yang bisa memberikan cap ya memberikan cap Satker lalu juga yang pasti beliau lah yang akan mengizinkan kalau misalnya nanti saya lolos BSSO ini dan otomatis saya akan tugas belajar selama 2 tahun meninggalkan pekerjaan jadi beliau lah yang menggaranti bahwa saya itu berhak untuk mendapatkan tugas belajar itu gitu loh jadi paling aman sih teman-teman bisa mendapatkan dari S2 teman-teman ya bukan dari S3 karena kan pengambil keputusan di Satker itu adalah S2 nya masing-masing bukan S3 tapi kalau misalnya belum kenal dekat dengan S2 nya yang pasti bisa minta tolong ke S3 untuk misalnya dipertemukan dengan S2 ngobrol bareng konsultasi terus juga menceritakan niat untuk lanjut kuliah lagi gitu ya otomatis pasti insya Allah biasanya kalau kita kerja di pemerintahan itu biasanya pimpinan akan sangat mendukung kok karena kan itu nanti pada akhirnya akan kembali ke Satker masing-masing dan akan bermanfaat bermanfaat untuk meningkatkan SDM di Satker yang pastinya untuk meningkatkan performa dari instansi ya pastinya jadi gak perlu khawatir teman-teman nah ini sudah ada nah ini teman-teman ya pokoknya kalau sudah terupload dia pasti ada akan ada nama file yang kita upload jadi muncul di sana ya berapa besarannya bisa di download bisa di remove nah ini ada additional document kalau teman-teman ada dokumen yang lain bisa ditambahkan di sini nah ini ya official dalam kurun certified untuk birth certificate if available jadi kalau tadi misalnya akte teman-teman itu yang masih bahasa Indonesia full lalu teman-teman datang ke sworn translator atau ke public notary buat minta legalisir nah itu nanti yang versi bahasa Inggrisnya di upload di sini tapi kalau teman-teman seperti akte saya yang sudah ada kutipan bahasa Inggrisnya gak perlu gitu ya nah ini ada proof citizenship kalau teman-teman sudah punya paspor dan paspor ini dimasukkan ke oasis kan ada itu memasukkan nomor paspor ya kalau teman-teman sudah memasukkan nomor paspor di sana teman-teman bisa upload juga scan dari halaman yang di halaman berapa pokoknya yang ada data teman-teman itu aja gak perlu satu buku di scan jadi cukup yang ada data teman-teman ada fotonya juga ada datanya itu di scan dan nanti di upload ke sini nah ini official ya official certified nah kalau misalnya ijazah teman-teman belum dalam bahasa Inggris tidak ada bahasa Inggrisnya dan teman-teman membawanya ke sworn translator dan ada terjemahannya dan sudah di legalisir itu bisa di upload di sini oh iya berarti saya itu di yang dokumen required tadi itu berarti saya upload oleh bahasa Indonesia kalau gak salah yang authorize academic transcript sama authorize academic certificate itu saya upload berarti yang bahasa Indonesia yang terlegalisir nah kalau di sini yang bahasa Inggris yang terlegalisir nah ini transcriptnya kalau transcriptnya belum ada ada yang versi bahasa Inggrisnya dan sudah terlegalisir ini di uploadnya di sini juga di sini ya nah ini reference from S1 supervisor jadi kalau teman-teman yang mendaftar S2 dan punya recommendation letter atau reference letter dari pemimbing skripsi S1 itu bisa dimasukkan ke sini ya tapi ini optional ya tidak wajib kalau ada lebih baik nah ini list of relevant publication jadi kalau di sini kalau gak salah list of ya jadi list of itu ya teman-teman cukup buat daftarnya saja misalnya teman-teman sudah punya beberapa artikel yang sudah publis di jurnal ya itu nasional atau internasional itu bisa ditulis listnya di sini reference-nya misalnya judulnya apa derbit di mana kapan dan lain-lain atau kalau misalnya sudah ada DOI-nya bisa dicantumkan juga di sana link ke DOI-nya nanti bisa dijadikan PDF lalu di upload ke sini atau kalau teman-teman buat ini buat yang research applicant buat yang daftar master by tesis sorry master by research atau PSD kayaknya itu bisa upload unpublished thesisnya jadi tesis yang belum tidak dipublish bisa di upload di sini tapi ini sekali lagi optional ya kalau ada akan lebih baik buat khususnya buat teman-teman yang mengambil master by research nah ini relevance correspondent with Australian University ini khususnya buat MPSD ya kalau sudah ada kontak dengan calon supervisor dan dia oke gitu ya itu teman-teman bisa taruh di sini jadi misalnya rekaman percakapan atau komunikasi teman-teman via email misalnya itu dengan calon supervisor itu bisa discan sorry bukan discan bisa discreenshot mungkin ya bisa discreenscapture lalu dimasukkan ke dalam pdf dan di upload di sini nah ini ada sedokumen dan lain-lain ya apa yang kira-kira mau dimasukkan nah kalau saya kemarin itu saya masukkan ada beberapa dokumen yang pertama itu saya masukkan beberapa sertifikat keahlian saya yang mungkin relevan dengan apa yang saya lamar gitu ya jadi saya masukkan kayak saya pernah ikut international organization dapet award gitu ya misalnya dapet award sertifikat award itu terus juga ada misalnya sertifikat saya sebagai trainer gitu ya tapi yang relevan saja itu bisa masukkan ke sini upload ke sini ya gak usah banyak-banyak kayak bisa aja kayak dua tiga atau lima lah dan yang latest yang terbaru jangan misalnya teman-teman punya 100 sertifikat terus dapet semua nah itu kurang oke lah ya teman-teman bisa bayangkan kalau jadi tim reviewer agak bete juga apalagi sertifikat lainnya itu misalnya jualan lomba kerupuk tingkat RT jualan lomba charter tingkat RW itu gak perlu ya tapi ambil saja yang bener-bener outstanding yang bisa bikin reviewernya itu bener-bener oke keren nih orang gitu ya nah lalu juga saya tuh masukkan disini ini sih ada saya punya surat keterangan disabilitas karena saya sebagai disabilitas applicant with disability saya masukkan surat keterangan disabilitas ini juga authorization nah ini kayak ya pernyataan teman-teman lah ya di checklist aja nah disini tinggal di submit teman-teman kalau sudah selesai semua tapi seperti saran saya ya submit lah kalau udah 2-3 hari sebelumnya ya sampai teman-teman bener-bener merasa puas dan tidak ada perlu yang ada dikoreksi baik secara substansi atau grammar ya nah ini saya klik save dulu aja ya save nah ini bisa di copy disini link ya jadi kalau misalnya nanti mau melanjutkan lagi formnya bisa langsung masuk ke link ini ketahutan ini atau nah atau ini email me my link saya sih pilih ini aja biar nggak lupa ya kirim ke email nah di email has been sent ya jadi udah begitu aja teman-teman jadi nah jadi itu ya bahwa mengisi additional information form itu cukup melelahkan juga jadi peluangkan waktu teman-teman untuk mengisinya ya dan jangan lupa untuk mensubmitnya juga setelah form oasis teman-teman itu disubmit sebetulnya tidak ada aturan sih bahwa form mana dulu yang harus disubmit apakah yang oasis dulu atau yang additional form dulu gitu ya tapi kalau kita lihat dari namanya kan nampaknya additional form ya jadi harusnya yang utama dulu yang oasis baru kemudian yang additional information gitu oke teman-teman semoga bisa membantu dan semoga proses pendaftaran teman-teman lancar diberikan kemudahan diberikan inspirasi sehingga isi aplikasi teman-teman itu outstanding gitu ya buat para reviewer nanti dan tapi tetap stay tune ya di channel saya karena nanti saya juga akan sharing beberapa tips lagi seperti untuk membuat supporting statements di oasis lalu juga CV misalnya kalau teman-teman perlu atau yang lainnya nah kalau misalnya teman-teman ada request silahkan tulis di kolom komentar ya nanti insya Allah akan saya cek dan saya pertimbangkan untuk buat videonya oke thank you teman-teman and see ya